bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di really channel di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang cara bayar denda BPJS kesehatan nah hal ini cara bayar denda bisa dilakukan secara online lewat aplikasi postpay baik teman teman sebelum melanjutkan ke tutorialnya disini saya akan menginformasikan kepada teman teman untuk denda dan tunggakan itu berbeda ya teman teman tunggakan yaitu bagi teman teman yang menunggak atau telat bayar iuran selama berbulan bulan kemudian untuk denda yaitu keluar ketika teman teman menunggak iuran BPJS dan teman teman dirawat inap maka itu akan terkena denda nah baik teman teman disini kemungkinan teman teman sudah menerima formulir diagnosa dari pihak rumah sakit ya teman teman nah untuk formulirnya kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman teman jadi disini ada formulir keterangan diagnosa awal disini ada nama kemudian nomor BPJS diagnosa awal kemudian nilai biaya dan nilai denda nah yang akan kita bayarkan itu adalah nilai denda ya teman teman nah perlu di informasikan untuk pembayaran denda tidak semua merchant atau tidak semua aplikasi menerima denda dari BPJS hanya ada dua aplikasi ya teman teman yang pertama yaitu aplikasi pospay ini yaitu yang dikeluarkan oleh kantor pos kemudian yang kedua yaitu aplikasi tokopedia nah selain itu teman teman bisa untuk lewat bank ya yaitu bank mandiri, bank BNI, bank BRI dan di alpamat ya teman teman nah bagi teman teman yang berkendala karena kemungkinan ini sedang malam hari atau jauh dari alpamat teman teman bisa melakukan pembayaran denda lewat aplikasi pospay ini ya teman teman nah bagi teman teman yang memiliki aplikasi tokopedia teman teman juga bisa melihat tutorial yang ini disitu saya sudah jelaskan bagaimana cara untuk membayar denda dari BPJS Kesehatan baik teman teman karena disini kita akan melakukan pembayaran denda dari pihak BPJS atau dari pihak rumah sakit disini silahkan teman teman untuk registrasi terlebih dahulu akun pospay ya teman teman nah karena disini saya sudah memiliki akun pospay jadi langsung saja kita masuk ke tutorialnya bagi teman teman yang memang ingin membuat akun pospay silahkan teman teman bisa melihat video sebelum ini karena di video tersebut saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pembuatan akun pada pospay ini ya teman teman nah oke teman teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya disini pastikan terlebih dahulu teman teman sudah memiliki aplikasi pospay dan sudah memiliki nomor marketing dari pospay jika sudah disini baik sekali menu menu atau fitur yang ditawarkan oleh aplikasi pospay nya teman teman nah disini silahkan teman teman untuk klik menu lainnya nah disini silahkan teman teman untuk scroll ke bawah kemudian disini ada pembelian dan pembayaran di paling atas ada BPJS ya teman teman silahkan teman teman untuk klik pada BPJS nah disini ada pembayaran BPJS ada jenis produk kemudian nomor pelanggan nah disini silahkan teman teman untuk klik pada jenis produk nah disini ada banyak sekali fitur yang ditawarkan oleh aplikasi pospay ini ya teman teman karena disini kita akan melakukan pembayaran denda maka disini silahkan teman teman untuk klik pada BPJS kesehatan denda nah disini silahkan teman teman untuk masukkan nomor pelanggan atau nomor BPJS yang tertera pada pom keterangan diagnosa awal ya teman teman jadi silahkan teman teman untuk masukkan nomor BPJS tersebut jika sudah nanti akan muncul tampilan sepertinya teman teman untuk pembayaran denda nah jadi silahkan teman teman untuk isi terlebih dahulu saldo giro posnya teman teman untuk isi saldonya bisa lewat ATM atau bisa langsung datang ke kantor pos juga ya teman teman jika sudah silahkan teman teman untuk klik lanjutkan nah disini karena memang saldonya tidak cukup ya teman teman jadi bagi teman teman yang saldo yang cukup jadi teman teman terus lanjutkan sampai selesai dan sampai berhasil untuk melakukan pembayaran nah nanti untuk total bayar ini akan disesuaikan dengan denda yang tertera pada formulir diagnosa awal tadi ya teman teman jadi akan disesuaikan oleh aplikasi ini nah jika sudah nanti akan ada bukti bahwa teman teman sudah melakukan transaksi pembayaran denda tersebut nah untuk transaksi tersebut nanti silahkan teman teman untuk berikan ke petugas rumah sakit yang berada di bagian kasir biasanya teman teman baik teman teman untuk tutorialnya cukup sampai sini ya teman teman jadi untuk melakukan pembayaran denda BPJ kesehatan bisa dilakukan dengan dua aplikasi yang pertama di aplikasi Tokopedia untuk caranya sudah saya jelaskan di video sebelum ini yang kedua yaitu di aplikasi ini ya teman teman jadi aplikasi Postpay baik teman teman semoga video ini bermanfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Riri Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh